Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Nama Budoyo, Salam Kebajikan Halo guys, perkenalkan nama aku Zawin Siswa dari kelas 10 jurusan NIPA di SMA Negeri 1 Nama Di sekolah aku sangat aktif di berbagai extra kulikuler Dan aku diberi kepercayaan menjadi ketua di organisasi sekolah siaga kependudukan Dan menjadi anggota di VIKER, UKS, dan OSIS Dan aku juga aktif loh di berbagai kegiatan lainnya Berperan aktif itu tidak hanya di sekolah loh Bisa di luar sekolah, misalnya di organisasi Forum Mana Rasa syukur dan senang pun turut aku rasakan Karena bisa menjadi bagian dari pengurus Forum Mana Di sini aku akan menceritakan mengenai anak dan Forum Mana Tapi sebelumnya, siapa sih yang dimaksud dengan anak? Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun Dan termasuk yang masih di dalam kandungan Ada banyak sekali kasus anak yang terjadi Dan begitu pula dengan strategi atau upaya-upaya dalam mengatasinya Seperti triad, KRR, triadvokasi, kesehatan, reproduksi, remaja Yaitu meliputi seksualitas, nabza, HIV, AIDS Dan selanjutnya ada life skill Yaitu tentang ketampilan hidup Dan ada VUP Yaitu pendewasaan usia perkawinan Dan di sini aku akan fokus pada point terakhir Yaitu VUP Pendewasaan usia perkawinan Program VUP ini dilatar belakangi oleh beberapa hal Pertama, pernikahan dini yang semakin meningkat Kehamilan yang tidak diinginkan Menyebabkan pertambahan penduduk kiat meningkat Terus, karena pertumbuhan penduduk tinggi kualitas rendah Menikah dalam usia muda Menyebabkan keluarga sering tidak harmonis Sering cecok Terjadinya perselingkuhan KDRT dan rentan perceraian Dan memang di tempat aku tinggal Banyak sekali terjadi kasus-kasus yang aku bicarakan tadi Terlebih pernikahan dini Ada pun penyebab dari pernikahan dini Yaitu karena faktor permasalahan ekonomi Kedua karena kontrol terhadap seksualitas, budaya, dan tradisi di keluarga Keamanan Yang mana masalah kemiskinan menjadi pernikahan dini Sebagai strategi orang tua Untuk menjamin masa depan anaknya Menikah muda itu tidak mudah loh teman-teman Ada banyak hal yang perlu disiapkan dalam berkeluarga Dan pastinya bakal ada problem-problem yang terjadi Dan untuk dampak Aku sudah mewawancarai ke beberapa orang Mengenai pendapat mereka Tentang pernikahan dini Assalamualaikum kakak-kakak Selamat pagi Waalaikumsalam Selamat pagi Perkenalkan nama aku Zawyin Dari perwakilan pengurus forum Anak Bangka Tengah Disini aku ingin mewawancarai kakak-kakak Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya Ya Dimulai dari kakak Siapa namanya kak? Nama saya Nurul Tunjaya Kalau kakak? Nama saya Rahmi Helayani Oke Menurut kakak-kakak Apa sih dampak pernikahan dini? Menurut saya sih dampak dari pernikahan dini itu Lebih banyak ke dampak negatifnya Contohnya Seperti dampak psikologis terhadap kedua pasangan tersebut Mengapa saya bilang begini? Karena dampak dari segi psikologis Mereka belum terbentuk Dikarenakan usia mereka yang muda Dan belum matang Dan tidak memiliki mental yang cukup saat pernikahan Dan dampak kedua adalah Dampak dari segi ekonomi Mengapa saya sebut segi ekonomi? Karena rata-rata pernikahan dini itu Dilakukan oleh orang yang belum tamat pendidikan Atau belum bekerja Dan tidak memiliki pengalaman pekerjaan Sehingga ekonomi mereka nanti akan bermasalah Nama saya sih itu Baik kak Kalau menurut kak Rahmi apa? Menurut pendapat saya Pernikahan dini itu sering membuat Kesehatan mental terganggu Terutama mental wanita Wanita sering Menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga Atau KDRT Jadi saya menentang Pernikahan dini tersebut Keren Mendapat kakak-kakak sangat bagus Terima kasih banyak ya kak Sudah mau diwawancarai Saya pamit dahulu ya Setelah kita mendengar pendapat Dari dua kakak-kakak tadi Kita bisa menyimpulkan tiga poin penting Tentang dapat pernikahan dini Yang pertama Kerusakan mental Yang kedua Terjadinya perceraian Dan yang ketiga Rentan Terjadinya KDRT Oleh karena itu Pernikahan dini ini Menimbulkan banyak sekali Dampak-dampak negatif Dengan adanya program PUP ini Bertujuan untuk memberikan pengertian Dan kesadaran kepada remaja Agar di dalam merencanakan keluarga Mereka dapat mempertimbangkan Berbagai aspek Berkaitan dengan kehidupan berkeluarga Kesiapan fisik Mental Emosional Pendidikan Sosial Ekonomi Serta menentukan jumlah Dan jarak kelahiran Nah selain sebagai Wadah aspirasi Forum anak juga sebagai Dua P Yaitu Pelopor Dan Pelopor Selain Berperan di dalam Kegiatan musrembang Forum anak juga Berperan dalam Permasalahan ini Dengan Menjadi Agen Pelopor Forum anak Berpartisipasi Sebagai Agen Pelopor Dengan Mensosialisasikan Kepada masyarakat Mengenai Program PUP Buna Menurunkan Angka Pernikahan Dini Ada pun Upaya lain Yang dilakukan Forum anak Seperti Upaya Pendekatan Orang tua Dan anak Agar Memperkuat Ikatan Antara Anak Dan orang tua Karena Salah satu Penyebab Pernikahan Dini Adalah Kurangnya Komunikasi Antara Orang tua Dan anak Dari Penjabaran Yang telah Saya Sampaikan Tadi Jadilah Generasi Berencana Termasuk Dalam Merencanakan Usia Perkawinan Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima kasih Semoga Bermanfaat Sampai 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 Sampai